Terima kasih. Terus ada sosoknya? Kalau ada sosoknya, sesekali sih. Dan mungkin kesempatan kali ini, saya akan berkunjung kembali, bersilaturahmi kembali kepada salah satu mama muda yang tinggal jauh dari pemukiman warga, yaitu Teh Lina. Dan beliau ini sering sekali ditinggal sama suaminya, karena suaminya itu seorang pelayaran ya pemerintah. Sangat luar biasa sekali kisah Teh Lina ini. Dan mungkin di kesempatan kali ini, saya akan bertanya tentang, mungkin di video saya sebelumnya itu bersilaturahmi tentang kesarian Teh Lina. Dan mungkin di kesempatan kali ini, saya akan mengungkap, karena di video sebelumnya, Teh Lina menyinggung-nyinggung tentang kisah mistisnya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali, bertanya-tanya kembali kepada Teh Lina, salah satu ibu muda yang tinggal jauh dari pemukiman. Saya sudah berbincang kembali berkunjung ke Teh Lina, saya disini pengen tahu, katanya kan di konten pertama, Teh sempat nyingung-nyingung, kalau disini lebih kental dengan hal-hal dan gangguan mistis ya, Teh. Saya pengen tahu bentuk gangguan seperti apa sih ketika Teh lagi ditinggal sama suami itu, Teh? Oh, iya. Ya, waktu itu pertama sih pernah suami masih belum pulang ya, masih lagi berlayar gitu. Ada suara suami gitu, manggil-manggil saya, saya kaget kan biasanya suami 4 bulan baru pulang. Ini baru 2 bulan, apa, di luar tuh ketuk-ketuk pintu, terus manggil-manggil nama saya gitu. Malam itu malam? Iya malam, jam 12-an lah kurang lebih waktu itu. Orang saya juga udah tidur, pas saya keluar tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya ya saya merinding gitu, ya tapi saya sebisa-bisa baca-baca ayat kursi apa gitu. Pernah emang gitu. Nah itu berarti pas ada dari suara suami manggil-manggil seperti itu, itu berarti pas dibuka pilihnya? Nggak ada, ada siapa-siapa. Itu sering, bukan sekali dua kali, sering banget. Oh, sering banget. Sering banget. Selama suami kerja 4 bulan ya berlayar tuh kayaknya ada 5 kali yang, 5 kali suara suami saya, manggil-manggil saya gitu. Pernah nggak, berarti maksudnya seperti ini? Pernah nggak? Pas ketuk-ketuk terus ada suara suami, terus ada sosoknya, terus? Kalau ada sosoknya, sekali sih. Pernah? Iya, pernah. Kan... Udah diceritakan, Pak? Iya, itu kan samanya. Terlampan aja, Pak. Terlampan aja, Pak. Kita sebutnya udah nggak... Apa namanya? Udah nggak tahan pengen denger ceritanya tuh. Udah nggak sabar. Nggak sabar. Udah nggak tahan, nggak sabar. Itu apa? Baru dua bulan setengahan lah, kalau nggak salah ya. Berarti baru ya? Maksudnya suami saya berangkat kerjanya kan baru dua bulan setengah, waktu itu. Terus ya biasalah ketuk-ketuk pintu gitu ya. Saya buka pintu, itu emang saya, itu tuh suami saya, Mas Bagio gitu. Makanya saya kaget. Kelihatannya gitu? Iya, makanya saya kaget kok baru dua bulan setengah, udah pulang. Biasanya kan empat bulannya. Terus nggak ngasih kabar dulu gitu. Nggak telpon dulu, nggak apa gitu. Nah, udah gitu ya biasa suruh masuk sama saya. Terus saya ke dapur biasanya bikinin kopi gitu, namanya buat suami gitu ya. Nah, udah gitu. Udah malam udah nyampe jam berapa ya? Setengah duaan lah, kalau nggak salah. Oh, setengah malam. Ya lumayanlah sejam setengah ngobrol-ngobrol dulu gitu. Berarti sempat ngobrol? Sempat. Layaknya seperti Pak Banju? Suami saya, ya. Tapi nggak pernah curiga ke situ? Justru itu curiga saya tuh. Soalnya curiganya tuh, biasanya kan Mas Bageo tuh kalau udah ngobrol sama saya tuh panjang lebar gitu. Terus pas waktu itu kok jarang ngobrolnya tuh. Jarang ngomongnya gitu. Terus. Seberus sekali lambrangnya. Mukanya pucat gitu. Terus kadang saya tuh yang bikin takutnya tuh kok heran gitu. Mas Bageo kok kayak bukan Mas Bageo gitu. Yang ada perbedaan betul ya? Makanya saya tuh, ini gimana? Ini Mas Bageo bukan sih? Terus kalau itu tangannya tuh dingin banget gitu. Oh, dingin. Terus kalau ditanya-tanya tuh nggak begitu ngobrol sebiasanya sama saya ngobrol gitu. Cuma susah gitu. Dia jawabnya susah. Cuma kebanyakan diem gitu. Nah udah gitu, setengah dua ya suami tuh biasalah ngajak, apa maksudnya, tidur. Biar penasaran, bener. Jangan dulu. Jangan dulu, bener. Ini berarti kan Tete tadi bikin kopi. Berarti kopi diminum. Iya. Makan, makanan dimakan. Waktu itu nggak sempat makan, cuma kopi. Cuma kopi? Iya, cuman kopi. Terus, saya tuh curiganya ini, wah suami saya banyak diemnya gitu. Itu sempat mandi nggak, Tete? Suaminya? Enggak sih. Oh, berarti pulang kerja, langsung ke kamar. Malam, ah. Di sini kalau mandi malam, aduh dingin banget. Bisa masuk angin. Di sini kan di gunung, ke gunungan gini. Ini kayak puncaknya, Tete? Iya. Maksudnya kan gini, Tete? Kan biasanya kalau misalkan pulang kerja, kotor. Nah, biasanya, mohon maaf nih, suami kan pastilah yang mamanya ini ngajakin ya. Logikanya ya? Logikanya. Kan mestinya kan mandi dulu, tapi ini enggak gitu. Justru itu, ah. Saya tuh heran, kaget. Biasanya kan suami saya tuh kalau apa-apa tuh nyuruh mandi dulu, bersih-bersih dulu gitu. Nah, yang waktu itu, mah anehnya. Saya tuh kok pendiem gitu. Pendiem, jarang ngobrol. Ditanya juga nggak begitu nyambung. Sifatnya dingin. Iya, beda. Terus tangannya juga dingin banget. Terus mukanya pucat. Binding nih. Bener-bener. Oh, waktu itu. Makanya saya tuh bingung ini aduh gimana. Terus, ya setengah dua an lah kurang lebih. Ya tuh, ya biasalah. Mungkin, apa gimana kalau bahasanya itu tuh. Tahan gitu. Mungkin kangen kali ya, mas. Ya, ini kan saya jujur ya, ngomong seadanya gitu. Maksudnya, ya biasalah ngajak Yud tidur gitu ya. Nah, udah gitu setengah dua, udah gitu. Kok serasa saya tuh beda ini suami saya kok kayak gini gitu. Banyak diem. Terus, apa, di mukanya tuh. Agak putih gitu. Pucep gitu. Terus matanya tuh kayak bukan suami saya. Kayak ada yang masuk gitu. Jadi udah mulai gede curiganya gitu ya. Kalau sebenarnya mungkin gak pulang, ngelamun. Banyak seperti orang yang ngelamun. Kan keren kayak yang kepadangan juga mungkin matanya kosong. Kayak kosong. Kayak bukan suami saya gitu. Maka dari awal juga kayak ini suami saya kok beda sama yang aslinya. Terus biasanya pulang 4 bulan. Jadi baru dua bulan setengah. Udah dateng gitu. Berarti ngobrol sama teteh pun meskipun berhadapan seperti ini. Tapi pandangan mata itu gak memandang ke teteh mungkin. Memandang kemana mungkin kosong aja. Iya, sepertinya kosong itu kayak bukan suami saya gitu. Nah udah gitu ya biasa lah gitu ngajak tidur gitu. Nah udah gitu kok suami saya beda gitu. Beda tuh di matanya tuh ngelompot gitu. Atau gimana sih? Kayak melompok pasong gitu ya. Kayak ada yang masuk. Ini mulai mendewasai. Ini misteri tapi kok beda gitu. Ini yang kesininya mungkin penonton. Mampangin gak kira-kira nih yang kesininya. Nanti ini yang saya mau pertanyakan. Ini kan kata-kata, berapa bulan gak pulang? Biasanya 4 bulan. Iya 4 bulan. Tapi waktu itu 2 bulan setengah udah pulang. Tapi beda kayak bukan suami saya gitu. Tapi tetep kangen gak kira-kira? Ya kangen sih sebetulnya. Cuman gimana ya? Sayangnya reda-reda bingung, reda takut gitu kok. Takut sama suami sendiri. Oh ada perusahaan cerita? Ya karena suami saya tuh beda sama yang aslinya gitu. Makanya udah gitu ya udah setengah 2. Biasalah namanya lama gak ketemu ya ayah. Ya akhirnya aduh maaf ya. Selayak-selayaknya suami istri pada umumnya. Berarti udah terjadi tuh? Ya belum. Oh belum. Berarti tetepnya pake seragam biasa. Seragam tempur. Bagi tidur. Wah teman-teman ini kok. Kemana kita lanjut. Ini mulai mendalam nih. Ya mungkin pada ngerti lah kalau udah rumah tangga ya ayah. Kalau ada dewasa mungkin biasa kangen-kangenan gitu. Tapi belum sempat. Apa gitu ya. Keimpinnya belum sempat gitu. Ya tapi saya tuh banyak curiga dari awal juga gitu. Nah awal ketahuannya seperti apa ya? Ya maksudnya pas saya ini tuh kok tangannya dingin banget. Terus si masanya tuh kayak bukan dia gitu. Beda gitu. Makanya saya tuh. Kayak tatapan kosong gitu ya. Makanya saya tuh yaudah. Saya tuh ke tetangga. Kalau pergi. Jadi gak bilang dulu ke suami. Ya udah soalnya saya sakut. Maksudnya sakut kok liat muka suami saya kok beda gitu. Oh berarti cetek-ketetangga itu mau curhat gitu ya? Maksudnya mau ini apa mau nanyain. Ini suami saya bukan sih gitu. Soalnya beda. Gak sama yang aslinya gitu. Dari tadi juga saya tuh. Ketetangga cetek jalan jauh-jauh malam-malam. Udah gitu saya kesini ya sama tetangga gitu. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah. Terus pas saya buka pintu kamar gak ada suami sayanya. Oh gak ada. Jadi kesurigaan cetek itu terbukti benar gitu ya? Benar terbukti. Makanya ya Allah ini suami saya pak. Nah udah gitu saya telpon bosnya. Langsung telpon Pak Haji. Suami saya kok pak. Belum 4 bulan udah bisa pulang gitu. Kok gak ngabarin dulu. Si Pak Haji itu kaget. Mas Bagel kan belum 4 bulan belum pulang. Pulang dari mana? Katanya jelas orang jelas-jelas tadi pulang. Tadi jam 12 malam gitu. Akhirnya kan Pak Haji juga bengong gitu. Itu ah cetek mau mimpi kali katanya gitu. Pak Haji itu siapa? Bosnya. Oh bosnya. Terus nelfon ke bosnya apa-apa? Yang di Kalimantan. Bukan. Bosnya orang Indra Mayu. Bosnya orang Indra Mayu. Jadi kaget-kaget. Ya kaget Pak Haji juga tetek ini mimpi kali malam-malam gini. Masa-masa dia udah pulang. Kata orang saya juga belum tahu. Mas Bagel mah pasti 4 bulan baru bisa pulang. Ya dari situ akhirnya. Oh berarti yang tadi tuh siapa? Gitu ah. Makanya saya tuh sampai sekarang tuh. Masih menjadi tanda tanya. Sekarang aja Mas Bagel kan disini Alhamdulillah udah seminggu asli itu. Asli ya cuma ya. Makanya sekarang kalau udah ketintu kayak gimana gitu. Saya aja ketakut menerang mas. Oh berarti suami udah pulang? Alhamdulillah baru seminggu. Nah kalau apa sih tadi namanya ya? Kalau pulang itu suka malam apa keseringannya gitu? Kemarin malam. 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 Berarti setan juga tahu kali ya? Setan malam-malam seperti itu. Biar teteknya gak penasaran. Makin tetek ini membawa Neng Dini ya. Neng Dini gadis indigo untuk mengungkap yang pasti sosok tersebut yang sering mengganggu. Sering mengganggu dan sering menyerupai wujud dari suami Teh Lina. Mungkin lebih seru lagi nih kalau diungkap sama Neng Dini ya. Nah selain itu ada pengalaman lagi gak? Selain suara sama kedatangan suami? Banyak. Kan waktu itu saya lagi tidur di... Ya maksudnya lagi tidur lah gitu ya. Malam-malam jam berapa ya? Jam satuan lah gitu ya. Saya itu lagi pulus-pulusnya kayak ada yang narik. Selimut. Oh kayak ada yang narik? Tapi beneran yang ketarik gitu? Ya pas saya bangun emang beneran selimutnya. Ya pas saya ada yang narik gitu. Cuma selimut aja teh? Oh alhamdulillah. Tapi terasa tadinya selimut itu ada di badan. Kalau jadi sepotong tinggal sepotong ya kan. Ya itu mah kayak beneran ada yang narik aja. Kayak nyata gitu ya? Saya dari tadi ada dipikiran penunggu yang ada di sini, sosok hait yang ada di sini ternyata ganas juga. Ganas juga. Wah ternyata gak kuat akan imannya mungkin jatah. Kesitu aja ya berarti ya? Kalau istri yang ditinggal suami mungkin selain manusia, inseternya juga sosok seperti itu sih. Nah untuk sekarang-sekarang ini teh, atas masih suka digambui, terus teh teh sebagai wanita yang tinggal peninggal, itu penangkalnya sepertah barangkali ada saran buat wanita-wanita yang lain yang ditinggal sama suami? Oh kalau ini apa banyak-banyak berdoa aja gitu seumpama. Kalau ada yang kayak saya, kejadian kayak saya gitu. Apa ya harus hati-hati terus banyak bahasa-basa ayat kursi sebisa-bisalah gitu. Apalagi tinggalnya kayak teteh ya di hutan kebeti ini ya? Iya. Memang ini yang saya lihat juga rumah teteh, selain dekat dengan area hutan, di belakang, di sampingnya juga ada bangunan kosong gedung ya Pak? Itu bahkan ditempatin semata tetehnya berarti di atas atau di bawah tuh? Tidurnya, di sananya rumah yang bangunan gedung. Oh di bawah? Kalau di atas memang itu apa? Itu rencananya buat walet Pak. Buat walet? Buhs, panasan. Tapi waletnya ada nggak? Belum. Oh belum, baru rencananya gitu. Ini panasan Bang, panasan aja. Oke sering sekali ya... disamperin oleh sosok-sosok yang menirupai siominya ternyata. Memang masuk akal juga kalau bangunan-bangunan kosong yang seperti di rumah teteh ya di samping, apalagi di atasnya ternyata mau dijadikan untuk tempat sarang walet. Biasanya identiknya. Biasanya identiknya. Mungkin teman-teman paham. Itu identiknya dari walet atau nggak? Dari gedung kosongnya? Biasanya orang paham mungkin rumah-rumah yang kosong. Biasanya identik. Ada sosok penunggunya jauh itu. Mungkin salah satu yang mengganggu keteteh ya yang menempati. Sering. Selama ditinggal suami seperti ini. Nah teman-teman obrolan yang tadi ya, ini belum terjawab. Tadi kan keteteh itu bukan suaminya. Terus ketat rumah tetangga. Itu ketat udah habis itu belum sama sosok itu. Ya udah sih. Yang maksudnya biasalah namanya... Di senti cuman kulit. Biasalah baru apa ya. Sipi ke sipi ke sipi ke wajar ya. Nama suami ya? Gitu. Terus tapi yang saya... Tapi anehnya saya merasa takut banget gitu. Beda sama biasanya kalau suami istri gitu. Jadi saya banyak takutnya. Aneh gitu dari pertama datang juga. Makanya saya ngajak ke tetangga dulu. Saya pengen... Apa... Ini tuh nanya ini suami saya bukan? Apa ini suami saya lagi kesurupan? Apa gimana? Ya bener-bener. Apa ada yang masuk gitu? Belum nyangka itu sosok goib berarti ya? Ya belum. Saya taunya saya pas ke rumah. Saya buka pintu kamar. Ya suami saya enggak ada. Ya makanya dari itu saya sampai sekarang juga agak-agak gimana gitu ya. Rada-rada pas. Emang ta kalau suaminya berangkat di sini kakak tinggal sama siapa? Berdua sama anak. Berdua sama anak. Nah itu anaknya pas lagi dimana tuh? Tidur. Waktu itu tidur kan jam 12 malam. Oh pas tidur pulis ya? Ya iya udah jam 12 tidur. Anak saya paling jam 9-10 udah tidur. Nah itu pas sosok dari suami kate yang tadi katanya suami kate datang, enggak dibangunin gitu loh? Enggak inget ke anak? Enggak. Enggak maksudnya saya enggak bangunin anak udah malam biarin pikir saya besok lagi kejutan gitu. Baru kan emang dari pertamanya juga saya tuh percaya enggak percaya itu kok suami kok banyak bedanya. Terus ke sayanya juga agak-agak takut gimana gitu. Mungkin nanti kita ungkap sama naik dini ya? Sama naik dini. Kita nanti insya Allah di konten selaginya akan silaturahmi ke rumah Kelina lagi membawa yang gini. Iya oke. Tapi mungkin dirasa cukup? Betul. Karena ini durasi udah 17 menit. Ketanya juga ada-ada lagi-ada keperluan lainnya teh ya? Teh terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Semoga dengan adanya cerita dari teh-teh bisa diambil hikmahnya. Jadi seorang perempuan yang tinggal di tengah hutan atau yang ditinggal oleh suaminya lebih berhati-hati lagi untuk menjaga intinya, menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Mungkin sekian dari dulu teh. Assalamualaikum teh. Makasih ya. Iya sama-sama. Iya. Makasih deh. Iya. Betul.